Semua sahabat pernah wakaf, berwakaf menjadi ciri khas kaum muslimin, karena dorongan iman kepada hari akhir. Bahkan, Imam Ash-Syafi'i menyebutkan bahwa tradisi wakaf belum ada di zaman jahiliyah. Tradisi ini dibangun kaum muslimin. Di zaman jahiliyah, semua yang diinfakkan untuk umum, sifatnya habis pakai. Dalam mana rusabil dinukil keterangan beliau, Ash-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Masyarakat jahiliyah tidak pernah melakukan wakaf. Yang melakukan wakaf hanyalah kaum muslimin. Para sahabat, mereka pelopor dalam wakaf. Hingga semua sahabat yang memiliki kemampuan, mereka berwakaf. Sahabat Jabir bin Abdullah r.a menuturkan, Tidak ada seorang pun sahabat Nabi s.a.w. yang memiliki kemampuan, kecuali mereka berwakaf. Ini seperti kesepakatan dari mereka. Setiap yang mampu wakaf, dia akan wakaf. 2019, UFIT ganti kantor. Kami membuka kesempatan wakaf untuk pendirian kantor permanen UFIT. Insya Allah, dalam waktu dekat, Yayasan UFIT Network akan membeli lahan berikut bangunan rumah untuk kantor baru. Luas tanah 615 m persegi dan luas bangunan 500 m persegi di Jalan Kaliurang, Km 8, Jalan Damai, Gang Sumberan 2, Sleman, Yogyakarta, atau 2 km dari kantor sebelumnya. Dengan total nilai 3,5 miliar rupiah. Kami menerima wakaf dari Bapak Ibu dengan nominal seberapapun. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Donasi bisa dikirim melalui rekening berikut. Semoga Allah menerima amal jariah kita semua. Terima kasih. Terima kasih.